Pemirsa kebakaran melanda sebuah bengkel beserta 3 unit motor dan 1 mobil di Jatinegara Jakarta Timur. Sementara itu di Bandung, Jawa Barat, 9 rumah di kawasan padat penduduk hangus terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian hingga ratusan juta rupiah. Sebuah bengkel beserta 3 unit motor dan 1 mobil di Jatinegara Jakarta Timur terbakar. Banyaknya bahan material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat ke seluruh bangunan. Pemilik bengkel yang datang ke lokasi sempat menangis melihat bangunannya sudah ludes di lalap api. Diduga kebakaran terjadi lantaran sebelumnya ada seorang bocah yang memainkan korek di dekat bensin yang berada di area bengkel. Korek di depan bengkel atau di dalam bengkel? Di dalam bengkel. Itu bengkel kondisinya cuma emas saja yang di dalam. Cuma ada emas saja. Banyak karyawan. Banyak. Ada tiga karyawan. Nah, tiba-tiba? Anak-anak itu menekor ini ya. Iya. Pas dia di tempat bensin, dia terbakar. Nah, habis itu mereka panggil, panggil orang, panggil kami. Ya, nggak bisa lagi nih ya, tanahnya. Api langsung besar. Petugas pembadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung melakukan pembadaman api agar tidak meluas kebangunan lain. Saya juga jual biman, diban mobil, 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 motor. Yang terbakar sebelah ini, ban apa aja Pak? Ya, 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 memang dia 4-5 juta di ban-ban. Termasuk mobil, motor, tadi ada di dalamnya. Mobil satu, motor tiga, jadi terbakar? Ya, seperti itu ya. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa kebakaran. Kerugian ditaksir mencapai 800 juta rupiah. Akibat kebakaran ini, harus selalu lintas di lokasi Macek Para. Dari Jakarta, Yomanik, Ainews, melaporkan.